Sebetulnya, kalau hakimnya jeli, ya, dia pasti 101 persen memenangkan ini. Karena ini jelas-jelas konten of court, ya. Jadi, apa namanya, menghina pengadilan. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Omnibus Law itu sudah inkonstitusional dalam dua tahun maksimal, ya, kalau mau dibereskan. Bukannya membereskan atau melaksanakan perintah MK. MK itu perintah itu, diabaikan oleh Presiden, malah mengeluarkan perpu. Artinya, putusan MK tidak digubris, ya kan, karena otomatis undang-undang itu gugur, gitu. Kalau perpunya oleh DPR, ya, kemudian DPR akan, apa namanya, banyak setujunya lah, DPR-nya kayak begitu, ya kan. Bukan DPR, itu sekarang, itu sekarang, kira-kira, ya. Nah, jadi ini pengkhianat kepada MK, kepada pengadilan. Harusnya menjalankan, malah mengeluarkan perpu. Artinya nanti, ini, apa namanya, berbahaya. Kalau MK kemudian nanti, apa namanya, membatalkan undang-undang, setiap undang-undang, Presiden mengeluarkan perpu, kan, kacau. Iya, benar. Iya, kan. Rusak hukum di Indonesia. Presiden salah mengartikan, yang genting itu di Ukraina, bukan di Indonesia. Kenapa genting saja di Indonesia, perangnya, di Ukraina, kan, gitu, ya kan. Gitu. Kemudian juga, bahwa, isi daripada perpu ini, persis sama dengan undang-undang cipta kerja, persis. Tidak ada beda. Tidak ada beda, Pak. Coba bayangkan itu. Kalau menurut saya, ini skandal, ini. Skandal nasional yang dibuat oleh Presiden. Bahkan, kalau menurut saya, ini Presiden layak untuk diimpeach. Betul ini, layak untuk diimpeach. Dan itu sudah, saya hanya mengutip pernyalahan dari Pak Jimli Asidiki. Ya, ahli hukum, tata negara, profesor, udah jelas itu. Gitu. Kami juga berterima kasih kepada Pak Deni Indrayana. Ya, Bung Deni Indrayana ini mantan, mantan wakil menteri hukum. Ya, yang mau membela dan mau berisiko, kemudian menerima kuasa dari kami. Gitu. Jadi, sekali lagi, tolong sadarlah, Pak Presiden. Ya, semua bisa dibicarakan. Ya, yang MK, putusan MK itu, jelas-jelas, salah satunya adalah keterlibatan partisansi masyarakat tidak ada. Ya, kan? Nah, PERPU ini tidak ada partisipansi juga. Jadi, sudah jelas salahnya lah. Itu semua orang pasti tahu lah. Ya. Tidak ada satu pakaian hukum pun yang membenarkan PERPU ini. Kira-kira begitu dari saya. Jadi, sekali lagi, mohon Pak Presiden dengan kesadaran untuk mencabut PERPU ini. Dan kemudian, menyatakan minta maaf kepada rakyat Indonesia. Husna kepada kaum pekerja. Terima kasih.